Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku Jadi kalau kalian suka sama konten-konten aku Please subscribe to my channel Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail Aku mau unboxing dan review Barbie yang terbaru yang aku baru punya Ini Barbie Extra Minis Lucu banget Jadi ini aku baru aja beli Di Shopee officialnya Barbie Flagship Ini rebutan guys Jadi kemarin waktu aku liat Shopee-nya tuh kayak cuman sisa dua Akhirnya aku beli gitu, satu-satu Ini harga satuannya Rp350.000 kalau aku nggak salah Jadi dua ini Rp700.000-an ya Langsung aja kita buka dan kita lihat dalamnya kayak gimana Oke ternyata udah mulai gelap banget di depan Ini mendung banget guys Tapi semoga ini nggak ganggu cahayanya ya Ini udah aku buka dari boxnya Lucu banget, gemes banget Aku suka sama Barbie Extra Minis ini Karena dia meskipun kecil, tapi cukup detail dan artikulasinya tuh bagus banget menurut aku Nah untuk wajahnya sendiri kayak gini guys Tuh lucu banget kan Looknya tuh dewasa gitu Look makeupnya Tapi badannya tuh cute banget gitu Dan menurut aku mungkin si Barbie ini terinspirasi dari LOL Doll ya Karena ini tuh bentukannya mirip banget sama LOL Soalnya kepalanya gede dan badannya kecil Selama ini kan Barbie tuh kayak agak kayak manusia gitu kan bentuknya Kalau ini lebih kecibi-cibian gitu, lucu banget Untuk makeupnya menurut aku dia lumayan bold Aksesorisnya juga lucu-lucunya, ada kacamata Dia punya anting juga Antingnya tuh tulisannya Queen Terus disini ada lebah Ini kayak jepit rambut lebah gitu, gemes banget Terus ini ada aksesoris lagi Ini belt bag, bentuknya beruang Terus untuk sepatunya kayak gini Dan detail bajunya itu bulu-bulu gitu guys Menurut aku bulu-bulunya cukup bagus ya Terus untuk rambutnya sendiri dia two tone Alias dua warna Kalau kalian bisa lihat tuh Jadi dia tuh kayak ada coklat mudanya Tapi ada coklat yang muda banget gitu Menuju putih, lihat deh Tuh, cantik banget Nah untuk artikulasinya sendiri Dia sebenernya nggak sebagus made to move Hampir sama kayak Barbie Extra yang ukuran normal Jadi artikulasinya ada di bagian tangan Tangan yang bisa ditekuk kayak gini Kayak gini Ya Ini juga, ini bisa ditekuk kayak gini Tuh, bagian kaki bisa ditekuk kayak gini Dan kayak gini Menurut aku ini bagus banget Cantik banget Terus nilai plusnya dia dapet stand juga guys Jadi nggak susah-susah nyari stand lagi Ini standnya gemes banget sih lucu Dan ada tulisannya Barbie Extra Minis Jadi menurut aku untuk harga Rp 350.000 sekian Sangat-sangat worth it Berikutnya yang ini Nah kalau ini tuh dia looknya hampir sama ya Bold Tapi ini tuh dia lebih ke agak tomboy gitu Kalau yang ini tuh dia lebih feminin Menurut aku ya Dari tampilannya gitu Nah disini ada kacamatanya Kacamata yang swag gitu ya Terus untuk anting-antingnya juga Extra banget Seperti namanya Dia ada kalung Bentuknya musik Terus untuk detail bajunya aku suka banget Jadi dia kayak pake baju kotak-kotak gitu Kayak motif catur Tapi warnanya biru sama putih Terus di dalamnya juga kotak-kotak Tapi warnanya pink sama putih Gemes banget Terus untuk warna rambutnya sendiri tuh Unik banget Kayak warna rambut Dr. Strange Ada warna putihnya disini Ini lucu banget sih Jadi ada highlight Warna silver di rambutnya Dan menurut aku jadi bagus banget gitu Cakep banget Aku gak tau harus ngomong apa Nah untuk sepatunya sendiri Dia pake boots Tapi ada heelnya gitu guys Kayak gini Oh iya terus dia dapet mini kompo Aku gak tau ini apa Kayak mini kompo gak sih namanya Aku gak tau ya Dia dapet ini Kalau yang ini gak dapet aksesoris lagi Nah untuk bedanya sama Barbie extra yang normal Itu ini gak punya binatang peliharaan Kalau yang Barbie extra yang ukuran normal Kan ada binatang peliharaannya tuh Nah ini tuh gak ada gitu guys Tapi menurut aku Ini sangat-sangat lucu Dan worth it banget buat dibeli dan di koleksi Karena artikulasinya cukup bagus Untuk ukuran boneka segini Dan dia tuh unik banget Karena sebelumnya Barbie tuh Belum pernah ngeluarin karakter yang palanya gede gitu loh guys Lucu banget kayak karakter animasi gitu loh Jadi menurut aku ini unik banget Jarang banget Barbie melakukan ini ya They did great menurut aku sih ya Nanti link produknya bakal aku taruh di description box Kalau masih ada Kalau kalian beruntung Nanti cek aja Siapa tau masih ada Tapi kalau gak ada ya Sorry deh gitu Yaudah gitu aja review kali ini Semoga ini menghibur kalian Dan semoga kalian suka nonton video ini Tapi kalau suka jangan lupa like Jangan lupa juga untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe Kali youtube channel aku Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Sama tiktok aku Karena aku lebih aktif di dua sosmed itu Makasih udah nonton And I'll see you guys next time Bye Bye